Nah teman-teman, di jalan-jalan kita malam ini kita mau coba telusuri ya sisi lain kehidupan di kota Sansia yaitu kota kecil di pinggiran kota New Time City dimana bangunan-bangunannya itu begitu indah dengan bata-bata merah yang tersusun rapi Nah sekarang kita masuk ke dalam yuk Sansia adalah distrik tradisional pinggiran kota di New Taipei City tepatnya Nah ini terutama dikenal karena jalan pariwisatanya yang terkenal sebagai jalan tua di Sansia makanya kenapa Sansia dibilang Sansia Lao Che Lao Che itu artinya Old Street dan Kuil Kinsui Susi yang berarti kuil leluhur ilahi yang unik karena dedikasinya terhadap seni kuil klasik Nah contohnya seperti ini Nah secara historisnya Sansia artinya adalah Tiga Ngarai Tiga Ngarai adalah tempat distribusi barang penting di Taiwan Utara karena lokasinya memang berada di utara kota Taiwan Nah dengan cepat menjadi basis untuk produksi dan jalan-jalan kota dipenuhi dengan toko-toko yang menjual roti seperti apa namanya tanduk sapi gitu dan terkenal sekali di kota ini Meskipun kota ini tidak lagi merupakan kekuatan ekonomi kota ini masih mempertahankan nilai budayanya loh terutama di dan sekitar kawasan jalan Tua Sansia Arsitekturnya terdiri dari bangunan bata merah dengan lorong-lorong yang dihubungkan oleh jalur kecil berasal dari kalau tidak salah awal 1900-an selama kepedudukan Jepang Nah arsitektur tradisional yang unik sangat berbeda loh dari sisa pulau yang mengalami dorongan pembangunan besar-besaran pada tahun 1970-an dengan mengorbankan banyak bangunan tradisional dan ini salah satunya yang tersisa Pusat perbelanjaan berjalan kaki kuno ini bangunan-bangunan dan lorong-lorongnya tuh sampai saat ini masih tetap dilindungi loh Nah saat ini kita sedang berada di depan salah satu kuil juga yang ada di kota Sansia ini dan seperti sepengetahuan aku di Sansia ini ada tiga kuil ya yang tepatnya ada di lingkungan sini yaitu ini yang ketiganya jadi kita sedang berada di sini dan kita coba jalan-jalan aku pikir aku mau coba cari makan ya karena sudah malam dan udah agak-agak gerimis juga tapi neck marketnya di sini tuh masih tetap ramai kalau di Sansia itu terkenal dengan roti yang melambangkan apa namanya ke sumu ya ya sumu dari sapi ya dan roti ini tuh enak banget ini adalah lambang dari sumu-sumu sapi dan antrinya banyak banget yang terkenal banget di sini karena di sini produknya apa? kayaknya sih produk pembuatannya ada di sini ya dan kita juga boleh nyobain kita juga boleh nyobain loh kalau mau beli mau beli nggak mau beli pokoknya kita boleh nyobain kita cobain ya ini juga lebih enak ngay dan kita kayaknya sih kayaknya mau beli ya karena tadi udah icip-icip jadi kita belinya yang kayak gini kayaknya keras ya mendingan nanti kita belinya harus antri kalau gak kesini eh kalau kesini tuh gak pas kalau gak beli kayaknya kita antri dulu disini nih sangat terkenal sekali loh jadi para wisatawan yang yang datang ke Old Street ini kurang pas kalau gak beli kue-kue disini kue-kue disini Terima kasih 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 Terima kasih